Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Berkat Berzaki Kesehatan Bagian Bagian Basungbo, Basungbo dalam acara Bakti Sosial IKM Ciawi Yang Katibo Mudah-mudahan Insyaallah Ayo seri-seri berikutinya yang kami Katibo, amin Kemudian Salawat dan salam Kepada Nabi Nusar Muhammad Sallallahu alaihi salam Mudah-mudahan itu tetap dalam Ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan Amin Ya Allah Baik Kita langsung memulai acara ini Dengan bersama-sama membaca Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Acara pertama Kebukaan Langsung Jangan lho Sabre Kemudian Kita lanjut Mohon kepada Ketua Umum IKM Ciawi Untuk memberikan Sambutan sepatang patah Kepada kita Kepada Ketua BKM Ciawi Kami bersilakan Pencerahan dari Bapak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekaligus kita melaksanakan kegiatan bakti sosial DPCI KMCAWI untuk kepada dusana-dusana kita Yang terdampak dari akibat terpaparnya virus corona Alhamdulillah pada kesempatan yang bangga ini Kita masih diberikan kekuatan Kemudahan pada kesempatan yang berbahagia ini Kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita selalu diberkai oleh Allah SWT Diberikan kekuatan, dimudahkan segala usaha kita, dilancarkan rezeki kita Dan disehatkan kita semua yang ada di sini Dan kita berdoa juga Semoga wabah virus corona ini cepat diangkat oleh Allah SWT Amin Yang menghormati para pengurus Dari mulai Wakil Ketua Korlak undang arah sekretaris Para penasehat Dan pembina kita yang ada di sini Serta Selamat datang, Pak Ustaz Kita tukur Bapak Cerdas Samswati Mewakili dari Muspika Ketematan Tiawi Beliau juga adalah orang panjang liga Dan termasuk ibu anggota kita Alhamdulillah disini kita Selamat datang semua Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini Dan setiap saya menyebutkan Satu per satu Saya Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besar Dan kepada Dursana-dursana kita yang ada di sini Mudah-mudahan Kelaksanaan kita Dalam rangka Pembagian sembangka vakti sosial Dursana kita Mudah-mudahan kita selalu diberkai Dalam Allah SWT Dan kita berharap juga Mudah-mudahan Kegiatan kita tetap berlanjut Kita berlanjut Mudah-mudahan Tahun-tahun depannya Dan selanjutnya Kita bisa Selalu Memberikan santunan Kepada Dursana-dursana kita Yang ada di Kecamatan Ciawi Dan sekitarnya Amin Amin Bapak-bapak Dursana-dursana Ambo Satunya Mengurus Dan anggota IKM Ciawi Yang menghormati Pada kesempatan berbahagia ini Ambo juga Sekali lagi Mengucapkan terima kasih juga Yang sebesar-besarnya Kepada Dursana-dursana Ketua-ketua Korlak Yang telah berpartisipasi Yang telah Menyediakan waktu Dan menguangkan waktunya Untuk Mencari dana Terutama Para korlak Pak Yomi Robi Bapak-bapak yang lain-lainnya Saya Sangat bangga Kepada beliau Kalau tidak ada Korlak-korlak Saya juga tidak bisa Bekerja Khususnya juga Pengurus semuanya Men-support Dan memberikan semangat Supaya kegiatan ini Dapat berjalan dengan baik Dan belajar Alhamdulillah Hari ini Kegiatan ini Telah bisa kita laksanakan Hari ini Rencana kita Akan membagikan Sembako Sebanyak 150 Paket Sembako Alhamdulillah Kita akan bagikan Kepada 5 korlak Korlak 30 dulu Korlak Cipetek 30 Korlak Pasar Ciawi Luar 30 Korlak Pasar Pasar Yang dalam 30 Dan korlak Korunangka Dan tajur 30 Sekarang kita akan Laksanakan dulu Kembagiannya Tahap pertama Segitu Insya Allah Banyak Digo Secara simbolis Dua 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 Dari Cipetek Dua Dari Korlak Cipetek Dua Dari Dua Dari Korlak Korlak Dua Berharap Dua 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 juga kepada sana dan juga bukan istilahnya datang yang bisa bikin kau setiap bulan kita juga datang pengajian jadi mudah-mudahan setiap bulan itu puluh malam Sabtu awal bulan malam Jumat malam Sabtu hari Jumat malam satu itu ada pengajian setiap bulan awal bulan berharap mudah-mudahan dan pada saat pengajian tidak ada sebagian datang tapi mudah-mudahan kedepannya kita berharap selalu dan banyak program-program yang lain yang akan kita buat sedepannya terutama masalah sosial lainnya yaitu ya orang meninggal ya ya sakit ya saya berharap juga sekarang sekarang hari bulan-bulan ini pertama tahun-tahun ini dua tahun ini kita ini dana sosial kita selalu berkurang selalu berkurang tapi tapi juga sebagai pengurus memalumi keadaan beberapa semua ada yang membayar ada yang tetapi kita berharap dari uang sepuluh ribu satu bulan untuk dana sosial mungkin kita-kitanya sanggup lah atau dua puluh ribu kita mau lagi dengan uang kas AICM sudah mudah-mudahan semuanya juga kita bisa lah mensisihkan banyak sedikitnya rezeki dia itu rencananya kedepannya kita juga akan membuat celengan meropak atau celengan di rumah masing-masing sekarang sudah di sudah di contohkan oleh korna cikretep dibuat dari celengan masing-masing satu rumah ditimpan disitu ditulis di itu dana sosial impact untuk BKM Ciawi silahkan dari bapak-bapak semuanya yang mau nanti silahkan diisi mau seribu dua ribu atau semampunya ketemu uang di dalam seribu masukin kedalamnya di tujuan kita itu untuk melatih anak-anak kita juga belajar bersenako Insya Allah kita contohkan itu di rumahnya di rumah masing-masing mudah-mudahan celengan ini juga ada isinya setiap satu bulan sekali tiga bulan sekali kita akan buka uang itu bukan untuk saya untuk kita semua yang ada di sini terutama pada sebuah sana-sebuah sana kita yang terlantar dan lain-lainnya jadi itu akan kita coba-coba mudah-mudahan itu bisa terlaksana pergedakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah la'in syakartum la'aji danakum wala'in kabartum inna a'zabila sadif barang siapa yang bersedokoh kepada memberikan ya bersyukur bersyukur itu banyak artinya kita bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah dan dengan cara kita bersedokoh banyak sedikitnya Allah akan melipatkan rezeki kepada kita semua itu janji Allah sudah pasti dan saya merasakan sendiri jadi jangan free untuk bersedokoh baik seribu dua ribu atau tiga ribu barang siapa yang ada dikira akan dilipatkan dan kabar Allah silahkan nanti nanti akan dicoba juga di kolok-kolok lain bahasa ceketek sudah mulai itu mempersipat teropak apa celengan di rumah masing-masing ini jadi setiap bulan nanti diambil atau tiga bulan sekali dan uangnya ini kita pergunakan untuk ini anak yatim nanti anak yatim kita yang yang ada yang yatim juga meraihkan cari uangnya dipergunakan untuk ini atau sekolahnya nanti tidak ada yang mampu menyoklatkan kita juga akan bantu dari uangnya juga insya Allah jadi dana sosial itu banyak pak kegunaannya mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan baik dan ajak itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas pelaksanaan ini seluruh penelitian terlibat saya ucapkan beribu terima kasih itu saja yang dapat saya saya Sampaikan Alhamdulillah terima kasih banyak ketua mudah-mudahan ajakan Kedua tadi bisa kita laksanakan itu bisa mengambil contoh yang begitu kecil dengan bersama beliau bisa mengangkat 5 kali lebih besar dari badannya mudah-mudahan awak di IKM Ciawi bisa mengambil filosofi itu kemudian ajakan dari ketua tadi alangkah baiknya bolehlah ada contoh dari Cikretek yang membuktikan lah membuat sekitar 50 tahun otomatis maisi saja sekitar 12 ribu kalau saya andai seluruh sektor di IKM Ciawi membuat hal yang seru buang insya Allah mudah-mudahan kita tidak kesulitan mencari dana dana dari dalam diri kita sendiri buat itu mari kita dukung program IKM Ciawi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di IKM Ciawi bisa menuju kemakmuran amin ya Allah ya Allah kemudian kita masuk ke sambutan yang kedua kepada bapak bapak samsuwarni eh ya samsuwarni mewakili mus dikat samatan Ciawi untuk bisa memberikan pencerahan wejangan atau apapun namanya lah yang penting demi kebumpakan warga IKM Ciawi kepada bapak samsuwarni kami bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktu tapi kita kasih waktu oleh penelitian atas pelaksanaannya bakti sosial untuk keluarga kita IKM Ciawi terima kasih hasil hormati ketua KPC IKM Ciawi Pak Sawanudin dan terutur-terutur terutur-terutur saya organisasi di dalam KPC IKM Ciawi saya perkenalkan diri saya saya memang orang baru di Ciawi saya dulu lamanya di Kasih Malaya saya baru di IKM Ciawi di Ciawi ini baru setahun setengah ya sekurang wilah saya baru awalnya pertamanya saya bergabung dengan saudara saya di IKM Ciawi ini sebenarnya saya sudah lama masuk di grup tapi saya monitor doang ya mungkin saya belum bisa bergabung antara saya masih baru di sini dituntut dengan kegiatan yang cukup padat namanya orang baru masih orientasi perkenalkan perkenalkan namu ambo samsuardi ambo dulu lamonya di tasik 19 tahun dinas di tasik asli ambo peryaman GT sampai kadang kami sekolah di padang peryaman mencari kehidupan merantau ke Jakarta hingga di Bekasi mendapat tentara di Jakarta lulusnya di Jakarta habis dapat dari dinas langsung masuk-masukan di kosrat dibuang ke tasik Malaya terima kasih Bapak Ketua IKM Ciawi masih waktu berkenalan saya dengan niat baik kita bersama supaya ini terbentuk dan berjalan dengan seterusnya amin semoga kita semua sama berdoa bisa menyisikan sedikit banyak rezekinya buat-buat saudara kita yang ada di khususnya di Siawi yang yang kita ketahui dalam hal ini rencana kita memberikan bantuan rencana baik dari rekan-rekan kita yang sudah berusaha diripayahnya mencarikan donaturnya supaya saudara-saudara kita bisa hidup dan bisa menikmati dalam keadaan terdampak COVID-19 ini mungkin begitu itu saja yang bisa saya sampaikan supaya ini kita bentuk kepompakan supaya kita semuanya dirantaui supaya merasakan sama-sama nikmati hidup dirantau jangan ada yang merasa saudara-saudara kita yang susah mari kita sama-sama kita bentuk saya sebagai masih muda kalau ada kata-kata saya yang salah kita ketemu saya di jalan mungkin saya satu persatu belum saya kenal mohon ditegur sapa mungkin itu Pak yang saya perkenalkan mohon saya diajak di dalam organisasi ini mungkin ada waktu insya Allah saya akan bergabung bersama-sama dengan ulang-ulang kita saya doa ya siap mantap Pak terima kasih waktu dapat kenalan diri saya mohon maaf banyak sedikitnya perkataan saya mungkin ada yang salah mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita untuk membangun kekompakan di Ciawi mudah-mudahan rasu padu cana kita di Ciawi kita jago amin ya Allah ya Allah untuk selanjutnya barangkali laporan yang akan disampaikan ketua DPD IKM Ciawi barangkali tadi sambutan tapi laporan kegiatan ini perlu disampaikan kepada semua anggota IKM Ciawi sebab dengan adanya laporan ini sehingga tahu kok bisa ketua bagi-bagi sembako dari mana sumbernya hebat amat dan segala macam barangkali seluruh warga IKM Ciawi akan tahu sumber dan siapa donatur-donatur untuk itu barangkali ketua akan juga mengucapkan terima kasih kepada donatur dan para penyumbang yang bisa kita melaksanakan acara ini kemudian kepada ketua silahkan untuk menyampaikan laporan mas jadi Jemi cakap segera Jemi ah ini dari tadi tidak sambutan dari tadi jadi tidak lama selera jadi perjalanan mencari dana kan jadi itu jadi jadi kau jimmy luar biasa walaupun nyobadernya nggak bareng tapi kalau disubah kacang lagi jadi sebenarnya ikut dari pak jenderal jadi itu jadi itu namanya semangat jadi tidak bisa nyadir kalau seandainya acara sampai selesai di daerah Sukabumi juga tidak jauh ada Alhamdulillah mungkin dia bisa hadir juga karena itu ada acara LMPI beliau orang tua itu sangat-sangat terperhatian sangat non-support kegiatan warga luar biasa walaupun sudah tua dia itu sangat non-support kegiatan IKM Ciawi diundang tidak diundang ini pasti bertanya diundang ini pasti datang tidak diundang ini bertanya pak undang-undang nah itu luar biasa jadi mau sampaikan dulu saya bantuan awak menunggu ketua DPD masih di perjalanan pasang sudah lalu pak tangguh ini mengijinkan tempatnya untuk dipakai tempat sekretariat kebetulan dan segitu tidak di pinggir jalan tapi bila itu kan sangat tidak layak untuk ditempati harus direnovasi dulu oleh kita semua pertama atap yang sudah tidak layak dipakai atau banyak yang bocor listrik juga belum tidak jalan sudah lama bilanya tidak ini aliran air juga tidak jalan juga pintu-pintu juga dia jalan ini kayaknya harus kita bikin bersama kedepannya tetapi kita harus jelas dulu legalitasnya dengan beliau jangan-jangan nanti kita sudah bangun kita perbaiki dia itu tidak mengizinkan lagi atau bagaimana kita juga harus jelas hitungan-hitungan untuk beliau dengan beliau tentang sekretariat yang ada di Bajarsari itu ada pila di jalan sebelum berkelas milik ukurannya sangat besar untuk 300 meter pilanya itu tetapi karena sudah lama tidak dipakai yang perlu kita rehat dan renovasi nah itu jadi perjalanan kami untuk menggantikan giletan ini dengan kolam-kolam kamu minta sedikit ke Pak Jomi gila MP3 wakilin 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 ang mong membuat susah atau gampang kalau susah mungkin enggak-enggak lumayan masih banyak di sini agaknya sebabnya kata-kata game-kata yang menambahnya dari Simpang Raya ya tembak naik ya Oh apa mesin-mesin terus Pak Hendrik Hendrik Pak Pandi NPM ya kamu harus buang insyaallah mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan jadi si Anadho ya ini orang pandang aja di Siko si itu Agya Sembako terserah kalau tidak ada terimonya dia keurangkan dia kira-kira Jomi juga ada warna nah ini kan jadi itu besok berlaku Jomi jadi insyaallah Boko insyaallah Iko tahap pertama kita Agya Sembako tahap K2 Boko pasti kita laksanakan mudah-mudahan dari proposal jadi Tuzana-Tuzana yang masih belum kebahagiaan insyaallah akan kebahagiaan semua membawang doanya semua dan disana-tuzanya mudah-mudahan proposal elektor sampai masuk yang tahap kedua jadi itu yang Dapak mau sampaikan berhubung bisa Ketua sampaikan sia-sia nantalah magia sumbangan dan lantur untuk apa sekalian ucapan terima kasih untuk Baleo mudah-mudahan jadi dengan terasa Nantalah mungkin saya ingin enggak datanya dari rumah yang pertama dan bagian sukangan itu Alhamdulillah berkat jauh-jauh karena hanya tunjuan ke sini bagian proposal Bapak Yudistira Pak Yudistira dulu 5 juta Alhamdulillah mudah-mudahan kembang usahanya lancar tahun depan mungkin kita perlu mungkin kita Tunggung baliak kayaknya yang kedua dari Bapak siapa Pak E Cikretek magia 2 juta selatu Masjid Harangkatul Jannah Bapak Sahrol Lefendi yang punya Masjid Harangkatul Jannah Rikadok 1 juta dan Bapak Zayad Luhman 2 juta Zayad 1 juta Bapak 2 juta Total Biti itu Sekitar 9 juta Pak Iwan Pak Iwan Pak 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 2 juta Jadi AIN 100 Alhamdulillah Jadi itu Yang dapat Namo Sampaikan Untuk Kegiatan Niko Danai Masjid Itu Dulu Berlaku InsyaAllah Kalau Nabi Kita Kikopun Luta 10 Duta Lai Jadi Kita Tambahan Kikopun Lagi Kekira Namo Itu Latar Penuhi Untuk Pembagian Sembako Alhamdulillah KM Cai Jadi Itu Yang Dapat Namo Sampaikan Sekali Lai Terima Kasih Pada Nusana Nusana Yang Telah Membantu Kegiatan Ini Karena Kita Tunggu Masih Lamo Pak Ketua Nyer Lai Sekali Lai Tambahan Drog Pada Bundukan Doang Bundukan Doang Terima Kasih Dalam Membantu Namo Support Terima Masalah Konsumsi Yang Telah Dibawa Masing-masing Mudah Untuk Bundukan Raya Ibu Bundukan Doang Tetap Semangat Support Kekiraan Bapak-bapak Bapaknya Ya Mudah-mudahan Kekiraan Kita Tetap Berjalan Terus Terus Jadi Itu Namo Sampaikan Ibu Beraka Mati Bajuman Bajuman Kalau Maka Kampang Jadi Guru Lima Bumi Dipijak Disitu Lagi Dijun Jum Sampaikan Disagani Di Orang Lantau Orang Kampung Dipatengangkan Kampung Laman Dan Dilupokan Adek Itu Harus Dijun Tinggi Adek Basar Disarak Basar Disagullah Ilmu Satyak Dipakai Dio Di Lantau Orang Ya Kan Taipik Nanda Di Atik Kurang Nanda Di Wah Selalu Selalu Jadi Panutan Dari Daerah Dan Kita Tinggalkan Kini Lima Bumi Dipijak Disitu Alam Tetambang Jadi Guru Insya Allah Kita Kalau Kita Berjalan Dengan Baik Sebenarnya Kita Berbuat Baik Kepada IKM Pelurga Besar Kajoi Mudah Mudah Kita Bermanfaat Buloh Di Limpungan Kita Kau Pertama Kita Di Negara Eh Dijaui Selain Itu Bermanfaat Untuk Warga Kita Itu Bermanfaat Untuk Limpungan Kita Mudah 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 Baik Saya Pak Ustadz Kairunas Anfa Ulunas Barang Siapa Insya Yang Terbaik Adalah Orang Orang Yang Bisa Berbuat Baik Bantu Membantu Tolong Menolong Antara Sesama Itulah Amalan Yang Terbaik Yang Dibucapkan Rasulullah Subhanahu Itu Yang dapat Menembaikan Mudah 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 Kalau Siadanya Pak Resulendi Tengah Bidatang Pendakwaan Kedua DPD Kita Lanjut Sajok Terakhir Sambil 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 Mudah Mudah Ketua 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 Tetap Sehat Semang Lanjut Lanjut Terus Pantang Mundur Sambil Sambil Pak Menunggu Ketua DPD Kita Lanjut Ke Acara Penyerahan Secara Simbolis Pembagian Sembako IKM Ciawi Untuk Nant Bartamo Kami Minta Perwakilan Dari Sektor Tajur Warung Nangka Dalam hal ini Penerima Diwakili Oleh Bas Rizal Dan Edy Sariyadi Editorial Selekan Maju Kepada Pak Editorial Sambil Pak Serintal Pantito Penyerahan Penyerahan Ini langsung Ketua 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 Bapak Sawaluni Itu dokumentasi Iya Pak Pak Idrial Tunggu Pak Idrial Dipotor Tunggu 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 Yang Ketua Betul Tunggu Tunggu Ketua Pertar Tunggu 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 Sip Ikut mengaluk Share Ya Hebat awati IKM Ciawi Tau Sip Pak Edi Pak Edi Pak Edi milik Sip Wakonek Untuk tajur ya Lu buat tajur Kemudian Untuk Sip 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 tapi dalam pasal silahkan Bapak Cito Bapak Nusbika kita tolong Pak Nusbika yang diwakili oleh Abdul Rahman dan unyil ini namanya unyil Pak unyil di bawah jadi yang sektor pasar dianteh diwakili Abdul Rahman yang sektor bawah diwakili oleh Bapak Nusbika dan ambuh hormati ketua umum IKM dan kawan-kawan seluruhnya anggota dan pengurus IKM di pasar Tiawi mudah-mudahan dengan aduh pertemuan memberikan berkah, memberikan semangin untuk itu dalam beraktifitas dalam memperhatikan masyarakat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!